Kembali lagi di channel Afet Hadi Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu disini bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Meo ini ya Nah jadinya jika teman-teman nantinya di dalamnya ingin menggunakan aplikasi Meo Namun kalian bingung bagaimana cara menggunakannya Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok ke atas Agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini langkah yang pertama yang kalian itu bisa lakukan Untuk menggunakan aplikasi Meo ini Disini kita masuk terlebih dahulu ya Oke disini ada orang yang nelfon Namun kita tolak saja Nah ini adalah tampilan dari aplikasi Meo nya ya Kalian bisa lihat Namun di langkah yang pertama Nantinya kalian tuh harus login ya Ke dalam aplikasi Meo Melalui Google, Facebook, atau email lainnya ya Nah setelah itu disini kalian tuh bisa lihat Disini ada beberapa orang ya Beberapa orang yang ada disini Yang dimana disini ada Jaraknya juga kalian bisa lihat ya Dari tempat kalian yaitu 100 km Umurnya 25 tahun Nah disini juga banyak ada kakak Z ya seperti ini Oke Nah Nah ini dia ya Nah ini foto-fotonya Kalian tuh tinggal lihat Oke Nah Jadinya mungkin layarnya hitam Ini kak karena tidak diizinkan untuk Merekam layar ya Oke Nah ya misalkan kita buka foto-fotonya Jika kalian tuh nanti mengkliknya ya Nah kemudian disini Kalian tuh bisa lihat Disini ada fitur moment Yang dimana disini kalian tuh bisa lihat Disini banyak sekali orang-orang Yang kalian tuh bisa temukan ya Kalian tuh nanti bisa berinteraksi Dengan orang-orang ini ya Kalian tuh nanti tinggal klik Kemudian kalian tuh katakan hi Di paling bawah ya Nanti di paling bawah itu Ada tombol untuk katakan hi ya Oke Nah Kemudian disini kalian itu juga Lihat klub ya Nah di klub ini Nanti kalian itu bisa masuk Kedalam room-room orang Yang dimana disini Kalian itu bisa bergabung Untuk saling mengobrol Atau mencari teman Atau mencari pasangan ya Nah disini ada room keluarga Ada pesta Ada siaran ya Di paling atas ya Nah disini kalian tuh bisa bergabung Ke live-live orang yang ada disini ya Nah misalkan disini juga Ada beberapa pilihan lagi Terkait dengan room-roomnya Atau klubnya Yaitu ada hot Ada pekan Dan ada total ya Seperti ini ya Kalian tuh bisa masuk ke Sesuai dengan keinginan kalian Nah kemudian disini ada fitur pesan Yang dimana fitur pesan ini Nantinya kalian itu Bisa melihat pesan-pesan Yang Yang sudah kalian itu Chat orang-orang tersebut Disini ya Nah disini akan muncul seperti ini Dari Feby Assalamualaikum kak Seperti ini ya Nah disini ya Dan disini juga ada catatan panggilan Yang dimana disini Jika kalian itu Sudah mengobrol melalui panggilan Maka akan keluar disini Nah kemudian Di pojok kanan bawah Disini ada pilihan Yaitu disini profil kalian Yang dimana disini Ada ID kalian Kalau kemudian disini Kalian itu bisa juga Melihat pendapatan Kemudian kalian itu Bisa top up disini Kalau kemudian kalian itu Bisa Menggunakan premium ya Seperti ini ya Oke Nah seperti ini ya Nah Atau VIV ya Nah disini juga ada Settingan untuk pengaturan Dari aplikasinya Kemudian Ada jumlah intim Teman berikut dan pengikut Disini ya Juga ya Nah dan disini juga Kalian itu bisa lihat Disini profil kalian Atau hadiah kalian ya Oke mungkin sekian Beberapa tips yang saya bisa share Kepada teman-teman Cara menggunakan aplikasi Mio ini Semoga tutorial tips Semoga bermanfaat Jika tutorial tips Semoga bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua See you next time and bye Sampai jumpa di video selanjutnya